Intro Dinas Kooperasi dan Usaha Kecil dan Menengah UKM Kota Denpasar mengancam untuk membuarkan kooperasi yang tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT. Hingga saat ini, baru beberapa kooperasi melaksanakan RAT dan melaporkan hasil RAT kepada Dinas Kooperasi dan UKM Kota Denpasar. Menurut Kadis Kooperasi dan UKM Kota Denpasar, Mande Erwin Surya Darmazena, ancaman pembubaran kooperasi yang tidak melaksanakan rapat anggota tahunan RAT, didasari penilaian memiliki kinerja tidak sehat. Jika kooperasi tidak melaksanakan RAT, anggota berhak memberikan teguran kepada pengurus. Erwin Surya Darmazena memberikan batas waktu bagi gerakan kooperasi Denpasar hingga Maret menatang untuk melaksanakan RAT. Sesuai Undang-Undang dan ADART, tiga bulan setelah tutup buku, gerakan kooperasi wajib melaksanakan RAT. Pengurus-pengurus kooperasi harus melaksanakan RAT. Kalau tidak melaksanakan RAT ini, konsekuensinya pasti kita akan usulkan, kalau memang sudah tidak bisa kita bina, kita akan usulkan mereka untuk diubarkan ke dalam kooperasi ini. Agar jangan, karena program kuridah pusat adalah bukan mencari banyaknya kooperasi, bukan mencari banyaknya kooperasi yang banyak, tapi bagaimana kualitas kooperasi. Jadi tidak usah banyak kooperasi, tetapi harus kooperasi berkualitas. Nah, oleh itu maka yang diharapkan adalah bagaimana kualitas kooperasi itu mampu memberikan kesejahteraan kepada anggotanya dan juga mampu memberikan dampak kepada pemerintah dan masalah. Erwin Suryadana Masyena menambahkan, kooperasi yang tidak melaksanakan RAT menandakan adanya ketidakbirisan dalam manajemen kooperasi bersangkutan. Agar tidak merembet kegerakan kooperasi lainnya, anggota kooperasi disarankan harus aktif meminta kepada pengurus untuk melaksanakan RAT, karena RAT cermin petanggung jawaban pengurus kepada anggota.